Hei 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 ketemu lagi bersama Yudistirah Fauzan Yeay Kali ini kita akan bercerita tentang Putri Duyung mandi bola di kolam renang Yeay Wah mandi bola sama siapa nih Putri Duyung ya guys Sepertinya Putri Duyung lagi kebingungan mencari teman nih guys Halo guys, selamat menonton begini jangan subscribe dulu ya Sastre, jangan lupa loncengnya Terima kasih, selamat menyaksikan Putri Duyung berada di mana nih ya guys Duyung sekali nih Waduh waduh sepertinya Putri Duyung tersesat guys Apa kabar kalian semuanya teman-teman Hei 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 Wah kalau begitu Putri Duyung mencari air dulu dah Wah mencari air buat apa teman-teman Ya buat Putri Duyung berada di air lah teman-teman Waduh kok Putri Duyung nyasar ke kota nih ya guys Waduh bagaimana ya Bingung sekali Putri Duyung ini untuk mencari tempat persembunyian ini ya guys Waduh ada yang bantu Putri Duyung apa enggak nih Hmm sepertinya teman-teman enggak mau ngebantu Putri Duyung nih Waduh biar Putri Duyung aja nih mencari sendirian Siapa tahu ada sungai atau ada apa ya Bingung juga dah Wah ini ada apa Waduh sepertinya ini ada kolam renang ini teman-teman Waduh senang sekali Putri Duyung nih Yeay akhirnya Putri Duyung bisa ketemu sama air juga ini teman-teman Waduh mantap sekali nih Hehehe akhirnya Putri Duyung enggak ketahuan sama orang-orang Hehehe Keren kan Putri Duyung teman-teman Ayo berenang sama Putri Duyung disini guys Wah ayo dong Siapa yang mau ikut berenang sama Putri Duyung di kolam renang Wah 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 Tapi Putri Duyung mau mandi bola dulu nih guys Waduh bagaimana ini ya guys Hmm ada yang punya bolanya enggak nih Waduh bingung juga dah kalau begini jadinya Hmm kita cari dulu ya bolanya ya teman-teman Dimana keberadaan bolanya ini Supaya Putri Duyung bisa mandi bola teman-teman Hmm bagaimana ya Hmm waduh kalau begitu Putri Duyung bersiap-siap dulu dah mencari bolanya ya teman-teman Bagaimana ya Waduh ini Putri Duyung lagi enggak punya teman ini Enggak rame juga kalau mandi sendirian ini guys Waduh harusnya Putri Duyung punya teman Cuman bisa memandangin kolamnya doang Putri Duyung nih guys Tapi kolamnya ini aneh teman-teman Kok kolamnya berada di bawah play over sih Wah ngapain kamu disitu Duyung Wah mau mandi bola pocong Waduh kok ada pocong disini ya teman-teman Aneh sekali ya Emang Emang rasa itu pocong di siang bolong Mending kita bermain sama Putri Duyung aja yuk teman-teman Kita akan mencari bolanya dulu ya Buat mandi bola kita ngumpulin bola-bolanya teman-teman Yeay Halo Putri Duyung Apa kabar kamu nih Upin-ipin datang kembali Duyung Kok kamu berada disini sih Duyung Ya ternyata ada Upin-ipin Yeay Akhirnya Putri Duyung punya teman disini teman-teman Supaya Putri Duyung bisa berenang dan mandi bola di kolam ini Wah emang ada bolanya gak nih Katanya mau mandi bola Wah justru itu Upin Putri Duyung bingung disini gak ada bolanya Wah kalau begitu mending kita beli aja Duyung bolanya dulu Wah beli dimana Upin Ya gak tau juga deh Upin juga bingung dimana tempat beli mandi bolanya ya Wah sudah deh lupakan saja kalau begitu Mending kita bersenang-senang dulu Berenang mandi di kolam berenang ini Upin-ipin Ya hitung-hitungkan Kalian belum bisa lancar belajar berenang Nanti Putri Duyung akan ajarkan sama kalian Wah siapa bilang Ipin gak lancar berenang Aneh sekali kamu ini Duyung Wah kamu itu berenangnya masih kayak gaya apa ya Gaya kucing Timbul tenggelam Timbul tenggelam gitu Upin Jadi kamu itu belum lancar berenangnya Wah emang Berenang yang lancar itu seperti apa Duyung Wah kalau lancar itu Gak timbul tenggelam Gak timbul tenggelam Seperti Putri Duyung ini Wah kalau begitu Ajarkan kami dong berenang Supaya lancar Putri Duyung Wah nanti aja deh Kalau begitu Mending kita nyari bolanya aja yuk Gak enak nih kalau gak ada mandi bolanya Wah Terus bagaimana ini Jadi gak belajar berenangnya Nanti dulu nunggu ada bolanya Baru kita bisa mandi bola sambil ada perosotannya Wah iya juga sih Tambah seru kalau seperti itu ya Maka dari itu Upin Hmm bagaimana ini solusinya Bingung juga deh Wah solusinya Coba kita tanya opah aja dah Bagaimana cara beli mandi bola Wah iya deh Emang opah di mana Ada di tempat bibi Wah emang kalian ini berada di mana sih Kami itu lagi bermain ke rumah bibi Kata bibi Itu ada Kolam renang di dekat sini Maka dari itu kami mencari kolam renang ini Putri Duyung Iya Duyung Wah berarti kebetulan dong kalian ini Ketemu sama Putri Duyung ya Ya iyalah Duyung Oh iyalah Emang kamu ngapain ke sini Duyung Wah Putri Duyung ini Gak ada kabar gak ada berita Kok Putri Duyung Kesasar di kesini Putri Duyung juga bingung Upin-Ipin Kenapa bisa berada di seputaran sini Maka dari itu dari tadi Putri Duyung gak ada teman Cuma sendirian aja di sini Terus bagaimana Duyung Ya gak apa-apa aja Asalkan ada air kan Putri Duyung masih bisa bernafas panjang Oh seperti itu ya Ayo kita belajar berenang Ayo Pertama-tama kalian belajar mengapung seperti ini Wah iya deh Wah mengapung itu seperti ini ya Iya Jadi usahakan kepala kalian itu timbul terus Digerakkan aja kaki sama tangannya supaya kepala kalian timbul ya Ipin Upin Wah seperti ini ya Duyung Iya Duyung seperti ini ya Apa bukan Iya seperti itu bagus sekali Itu adalah hal pertama dalam latihan berenang Nah terus kalian mencoba untuk menggerakkan tangan Seperti Putri Duyung ini Upin-Ipin Wah Wah kamu mau kemana Duyung Wah mau nanyain opah Dimana tempat bibiknya opah Wah bukan bibiknya opah Tapi adiknya opah Duyung Waduh Wah iya Duyung Emang kamu mau kemana Iya mau ke tempat Ketempat mencari opah lah Putri Duyung mau beli mandi bola dulu Waduh gak seru lah kalau gak ada mandi bolanya Wah iya deh Kalau begitu Ipin mending kita ke tempat opah dulu Ketempat bibik tanyain Dimana tempat mandi bolanya ya Duyung Iya bagus sekali ide kamu itu upin Wah ayo kita ke tempat bibik dulu upin Ayo Wah dimana tempat bibiknya ini Waduh kok jauh sekali ya upin Kita dulu dah tungguin kamu Kamu jangan jalan sendirian Duyung Wah ayo kenapa lambat sekali sih Wah ntar dulu lah rumah bibik deket aja dari sini Wah dimana deket Waduh Nah itu rumah bibik kelihatan sudah Wah kalau begitu kita mencari opah dulu ya Dimana nih opahnya Bingung juga deh Wah emang ngapain kamu mencari opah Mau ngajak nikah ipin ini ya putri Duyung Wah bukan seperti itu kan katanya tadi mau mencari beli mandi bola Waduh bagaimana sih kamu ini ipin Wah opah Opah Gimana opahnya ini upin Itu opah duduk Aneh sekali kamu ini gak ngeliat opah Ada apa putri Duyung Wah ini putri Duyung mau Numpang tidur dulu ya Wah bukannya kamu mau minta belikan mandi bola Waduh 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 Wah Waduh 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 Terima kasih.